Hello everyone, my name is Chanik Yipur Tududanla, and I will presentation about another, other, and others. Tiga kuasa kata ini memiliki makna yang sama, yaitu yang lainnya. Dan kuasa kata ini digunakan untuk menyatakan benda, atau benda yang ditujukan secara umum. Dan misalnya, pulpen biru lainnya, handuk lain miliknya, dan handuk laptop lain yang ada di rumah. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari fungsi dan penggunaannya, dan juga contohnya. Dan other, the others, and another, itu mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai adjektif dan sebagai pronoun. Well, let's start with the definition of another, other, and the other. Kita bisa melihat disini, saya sudah memberikan tiga penertiannya. And another with count as a noun in the singular, or more than two opinions. Jadi, another ini digunakan sebagai untuk menyebutkan benda, atau sesuatu yang berbentuknya tunggal, atau singular. Namun, another digunakan juga dalam indivinit, yang berarti benda, atau sesuatu yang belum jelas. Another digunakan untuk menghitung benda, atau sesuatu yang tunggal, dan belum jelas bentuk jumlah dan sifatnya. Dan bisa dibuat. Dan ini bisa dibuat, bisa lebih dari dua. Other, other, yaitu with count as a noun in the plural, or more than two opinions. Yaitu adalah, other itu adalah, sama seperti another, memiliki arti yang sama untuk menyebutkan benda, atau sesuatu. Tapi, ini yang berbentuk jamak, atau plural. Nah, tapi, dan juga others ini, merupakan, termasuk indivinit, yang berarti benda, atau sesuatu yang belum jelas. Kita sedang melihat perbedaannya, another dan others. Tapi, kalau other, the other, the other ini mirip dengan another, yaitu dia untuk menyebutkan, yaitu berbentuk tunggal. Tunggal, atau singular. But, dia termasuk ke dalam indivinit, yang artinya sudah jelas bentuknya. Jelas jumlah dan sifatnya. Di sini ada contohnya, the other hotels are full. And, sekarang kita lanjut ke selanjutnya, close group. Di sini saya ada table yang memiliki adjective plus noun and pronoun. Jadi, another, other than the other, itu bisa menjadi sebagai kata sifat, or adjective, and pronoun, or kata ganti. Di sini ada contohnya, there is the singular, the other. I've booked two books, one is the lord of the wings, and the other book is chen eiri. Di sini kuncinya adalah kata benda, yaitu book. Kita baru-kita baru bisa menambahkan the other-nya. Semenjak sedangkan di pronoun, itu tidak perlu ada benda yang mengikuti kuasa kata tersebut. Jadi, I've booked two books, one is the lord of the wings, and the other is chen eiri. Di sini kita bisa melihat kebedaannya, the other book and the other. Lalu di plural, ini the other kita menggunakan di plural, kita bisa melihat, There were 13 people at the conference, five were nurse, and the other people were doctors. Kita sudah mulai, mana paham. And there were 13 people at the conference, five were nurses, and the others were doctors. Di sini kita bisa melihat bahwa dia akan sudah ada perbedaannya, kan? The other people and the others. People, tapi people, the adjective plus noun, sebagai adjective, jika misalnya dipindah ke noun, people-nya kita hilangkan, dan kita jadikan tanda S, karena people itu lebih dari satu. Next, kita ke open group, or the indovinic number. I take the first noun. Single, yaitu another. They have a lot of children. Two of them are at university. Another child is the same age as your daughter. Kita lihat lagi, kita lihat pronumnya. They have a lot of children. Two of them are at university. Another is the same age as your daughter. Another plus child. Jadi, kosa kata another ini diikuti dengan kata bendanya, yaitu child. Namun, kalau di pronoun, kita tidak perlu menggunakan kata child. Jadi, tidak perlu ada kata bendanya untuk mengikuti kosa kata tersebut. Di plural juga sama. The other, my sister lost her job, but she shouldn't worry. There are others' jobs she could try. Di sebelahnya juga, jadi kita bisa lihat. My sister lost her job, but she shouldn't worry. There are others she could try. Other jobs and others' jobs itu karena jobsnya lebih dari satu. Maka di pronounnya, kita bisa menulisnya others, menggunakan kata S. Now, we learn about how to distinguish other, another, and the others. To decide which one is right to use, there is four things that must be considered. One is singular or plural. Jadi, kita harus melihat bahwa aka itu termasuk kata tunggal, ataupun dia termasuk jama. Karena tadi sudah kita melihat perbedaannya, kan, another order, and the other, kita ada yang jama, ada juga yang tunggal. Yang kedua, is divinity or specific using D or indivinity, general, using A or IN. Jadi, di situ sebenarnya, adanya kan, yang the others' number three, is an adjective, it is put on before the noon. Kalau misalnya adjective, kita harus meletakannya sebelum kata benda. Jadi, tadi, kayak tadi kan, another jobs, gitu kan. Number four, is a noun if it stands alone. Jadi, dia hanya berdiri sendiri, kosa kata tersebut tanpa ada benda, tanpa ada kata benda lagi. Karena, kosa kata ini sudah menjadi kata benda itu tersebut sendiri. We will, di sini, di sini sudah ada contohnya, ada tabelnya singular or plural. In the indivinity, kita, in the beneath, atau umum, kita sudah lihat perbedaannya. I have another book. I have another. Jadi, I have another, it is a book. Karena ada booknya, jadi dia masuk ke adjective. Namun, kalau I have another, jadi booknya kita tidak masukkan. Karena another itu sendiri, sudah menjadi kata benda-nya. Sedangkan di plural, I have other books. Lalu, di pronomnya, berarti, I have others. Others. Nah, others, karena lebih dari satu booksnya. Books. But, kita tidak tahu lebih dari. Kita tidak tahu kan, tahu lebih ada berapa tepatnya. Di the beneath, sama juga, I have the other book. Adjective, I have the other. Nah, itu pronomnya. Lalu, di pluralnya, I have the other books. And I have the others. I have the other books. Kalau di pronom, berarti, S-nya kita ambil, booknya kita tidak pakai. The others-nya itu yang menjadi kata benda-nya. So, we will back it in example. Now, we see special cases. He spoke three cars. One is a BMW. Another is a Ford. And the other is a Porsche. Open group or closed group. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa like another, dalam group ini, ini menggunakan close group. Kenapa? Dia termasuk ke another pronoun. Ada saya sedang menaruhkannya di bawahnya. Another or pronoun in a closet group when you are enliberating and it's not the last element. Jadi, ini untuk menghidupkan dan ini bukan elemen terakhir. Jadi, dia ini tidak masuk ke dalam elemen terakhir. Dia lebih menjawab tentang three cars-nya. Ini another. Spesial case two, I haven't finished it yet. I need another five minutes. We have another five miles to get to London. I will need another ten euros to buy that jumper. Di sini, we seen another is singular. Kalau tadi kita bisa melihat bahwa di sebelumnya, dia masuk ke dalam plural. Di sini, dia termasuk ke dalam singular. Karena, dia termasuk, kuasa kata another ini termasuk ke dalam adjective. Yang berarti sebuah jumlah tambahan atau lebih banyak, dia sudah ketahuan. Karena, tadi contohnya adalah five minutes, five miles, and ten euros. Jadi, kuasa kata ini lebih mengekspresikan tentang waktu, uang, dan jaraknya tadi. And, the lens, we'll see an example. Number one, I'll need another three days to finish the work. Some countries are rich. Others are poor. When Tom saw himself in the mirror, he was very surprised. One of his eyes was blue. The other was brown. Can I have another cup of coffee? Nah, di sini kita bisa melihat perbeda-perbedaannya, yaitu I will need another three days. Anothers-nya ini, dia termasuk ke dalam Dia langsung masuk ke dalam Bukan beda lagi ya, dia langsung Di sini, another-nya sudah terjelas Three days, jadi dia masuk ke dalam singular. Some countries are rich. Others are poor. Others ini termasuk dalam jamak. Shamak-nya karena dia sudah, karena dia ada S-nya. Berarti, others count other countries. Dan, yang nomor tiga. The other was brown. Kenapa dia hanya satu? Karena dia hanya singular. And, kita did this singular. Dan, tidak perlu menggunakan S. And the last one, ini sama seperti yang pertama. I have, can I have another cup of coffee? Di sini, another-nya ini masuk ke dalam Dan, ada-ada dia masuk ke dalam singular juga. Tapi, dia masuk ke dalam Kedalam singular. Kedalam singular dan adjective. So, this is the My presentation about another, Other, and the other. Sorry if I make a mistake For your new work. And, thank you.